Tempat terbaik untuk dikunjungi di Jepang, untuk liburan yang menyenangkan, pergilah ke beberapa tempat terbaik untuk dikunjungi di Jepang. Jelajahi Kyoto, ibu kota nyata, Jepang, dan Yakushima, pulau subtropis di lepas pantai selatan Kyushu. Atau, naik helikopter ke air terjun, atau kunjungi kota kuno Osaka, ibu kota kuno Jepang. Jika Anda mencari petualangan, Yakushima adalah tempat untuk Anda, Kyoto adalah ibu kota nyata pertama di Jepang, sejarah Jepang dimulai hampir seribu tahun yang lalu. Sebelum Tokyo ditunjuk sebagai ibu kota, Kyoto adalah ibu kota negara. Itu adalah ibu kota selama periode kesogunan dan sebelum itu, negara itu diperintah oleh kesogunan Tokugawa. Namun, Tokyo telah menjadi ibu kota resmi hanya sejak 1869 ketika restorasi Meiji berlangsung mengalihkan kekuasaan kepada kaisar. Signifikansi sejarah kota ini cukup untuk memaksa setiap pengunjung untuk datang. Tidak seperti ibu kota lainnya, Kyoto memiliki budaya makanan yang sangat berbeda. Sebagian besar masakan Kyoto berbasis sayuran dan memiliki pengaruh makanan laut yang lebih sedikit daripada kota-kota pesisir lainnya. Kota ini paling baik dikunjungi selama musim semi dan musim gugur, meskipun musim panas juga indah. Jika Anda berada di kota selama musim bunga sakura, Anda juga dapat mengunjungi Kurashiki, Nara, atau area Kansai. Junior Rail Pass akan memungkinkan Anda untuk menjelajahi daerah pedalaman negara sambil tetap menikmati sejarah Kyoto. Hokkaido adalah pulau paling utara di Jepang. Pulau paling utara Jepang dikenal sebagai Hokkaido dan merupakan tujuan wisata domestik yang populer, terutama di musim panas. Di kelilingi oleh samudera Pasifik, Laut Ohos, dan Laut Jepang, Hokkaido memiliki iklim yang jauh berbeda dari wilayah Jepang lainnya. Di musim dingin, sedikit lebih dingin, dan lautan es di pulau itu memberikan banyak kesempatan untuk memancing di es dan bermain ski. Pulau ini begitu besar, bahkan lanskapnya seringkali tidak terlalu berbukit dibandingkan wilayah Jepang lainnya. Sampai tahun 1868, Hokkaido adalah rumah bagi lebih banyak penduduk asli daripada Jepang. Saat ini, hampir seperempat dari tanah subur Jepang ditemukan di Hokkaido. Pulau ini menghasilkan beberapa tanaman negara yang paling umum, termasuk gandum, kentang, dan kedelai. Ini juga menghasilkan bawang, labu, dan jagung, dan menghasilkan susu mentah dan daging sapi. Hutan pulau yang luas juga memasok sebagian besar batu bara negara itu. Sapporo adalah salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi bagi para pencari sensasi bagi para pencari petualangan. Sapporo memiliki sejumlah aktivitas untuk menyibukkan Anda. Kota ini menawarkan berbagai olahraga musim dingin yang luar biasa, termasuk seluncur es, seluncur salju, arung jeram, dan bahkan festival patung salju. Anda bahkan dapat melakukan perjalanan ke Museum Beer Sapporo, yang menjelaskan sejarah bir dan memiliki taman bir di lokasinya. Jika Anda mencari pengalaman yang tidak terlalu ekstrim, Sapporo City Park di kota ini menawarkan latar belakang yang indah. Terletak di antara rawa-rawa kota yang indah, ia menawarkan banyak fitur dramatis, termasuk bangunan piramida kaca dan galeri karya Noguchi. Kota ini buka 24 jam sehari, yang menjadikannya tempat yang sangat baik untuk menghabiskan hari. Yakushima adalah pulau subtropis di lepas pantai selatan Kyushu. Ada banyak alasan untuk mengunjungi Yakushima, sebuah pulau kecil di lepas pantai selatan Jepang. Pertama, iklim subtropis menjadikannya tempat yang ideal untuk hiking, bersepeda, dan berenang. Pulau ini juga merupakan rumah bagi kerai Yaku, yang lebih kecil dan tidak terlalu pemalu dibandingkan dengan rekannya di daratan. Penyu bersarang di pantai dan terumbu karang menghiasi perairan pantai yang dangkal. Mata air panas-panas bumi pulau ini tersedia secara luas, dan beberapa yang terbaik terletak tepat di pantai. Pulau ini adalah rumah bagi banyak hewan unik, termasuk Yakushika, spesies rusak Jepang yang hidup di puncak gunung pulau itu. Spesies langka lainnya adalah Yakuzaru, sejenis kera Jepang yang hanya ditemukan di Yakushima. Diperkirakan berusia sekitar 3.000 tahun. Keajaiban alamnya cukup membuat setiap pengunjung ingin mengunjungi pulau ini berkali-kali. Takayama adalah desa yang indah. Jika Anda mencari tempat untuk menghabiskan liburan Anda di Jepang, pertimbangkan untuk mengunjungi Takayama. Lingkungannya yang indah dan acara budaya pasti akan membuat Anda terpesona. Selain budaya yang semarak, Takayama adalah rumah bagi dua festival terkenal, Festival Sano di musim semi dan Festival Hachiman di musim gugur. Dikenal sebagai salah satu dari tiga festival terindah di Jepang, Festival Takayama memiliki kendaraan hias, boneka, dan penari singa serta ratusan orang berkostum menari di jalanan. Terletak sekitar 300 km barat laut Tokyo, Takayama adalah kota pegunungan yang kuno. Secara historis, Takayama terputus dari seluruh Jepang yang membantu melestarikan adat kunonya. Kemudian semakin populer sebagai sumber kayu berkualitas dan tukang kayu yang terampil. Rumah kayu pedagang tua masih dapat ditemukan di sepanjang Jalan Takayama. Anda bahkan dapat membeli suvenir dari pengrajin lokal, Nagano terkenal dengan sumber air panasnya. Jika Anda mencari liburan yang murah, menyenangkan dan mengasyikkan, pertimbangkan untuk tinggal di kota dengan sumber air panas. Nagano terkenal dengan onsennya, mata air panas tradisional Jepang. Pemandian air panas di Nagano bervariasi dalam hal suhu, komposisi mineral, dan manfaat kesehatan. Beberapa sumber air panas adalah fasilitas modern, sementara yang lain adalah kayu. Tua berlapis tumpukan mineral, tergantung pada preferensi Anda, Anda dapat memilih antara pemandian onsen dalam dan luar ruangan. Anda mungkin pernah mendengar tentang mata air panas di Nagano, tetapi Anda mungkin tidak mengetahui atraksi lainnya. Kota Matsushiro, 12 km selatan Nagano, terkenal dengan rumah samurainya yang cantik. Di musim semi, Anda akan menemukan apel terapung berwarna-warni, menambahkan aroma musiman ke kamar mandi Anda. Saat berada di kota, jangan lewatkan kebun apel Nagano yang indah.